Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah reka-reka sekalian, pagi ini saya sedang berada di pasar Lelang Karet atau di pasar penjual karet yang ada di pasar Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Pagi ini saya ingin mengajak reka-reka sekalian melihat secara dekat bagaimana aktivitas penjual karet yang ada di pasar Kota Nopan dan berapa sebenarnya harga karet yang dijual per minggu ini Sebagai mana diketahui bersama, beberapa tahun terakhir ini petani karet di wilayah Mandailing Natal tidak bergeirah Pasalnya harga karet alam di tingkat petani di sejumlah pasar Lelang Karet yang ada di Kabupaten Mandailing Natal jauh menurun Seperti satu minggu terakhir, harga karet hanya di kisaran 8.500 rupiah Biaya kebutuhan rumah tangga tidak lagi mencukupi dari hasil sadapan karet Apalagi belakangan, harga-harga kebutuhan pokok semakin naik Utamanya harga beras dan minyak Harga 1 kg karet 8.500 rupiah Tidak sebanding lagi dengan harga karet 1 kg beras yang mencapai 12-13.000 rupiah Selain itu tentunya, penghasilan petani semakin sedikit disebabkan hujan yang terus melanda Wilayah Mandailing Natal dalam dua minggu terakhir Biasanya petani karet mendapat 60 kg per minggunya Saat ini hanya mendapat 30-40 kg Kondisi ini juga menyebabkan warga banyak beralih profesi dari petani karet menjadi buruh harian Dari pantauan di sejumlah pasar rilang karet yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Utamanya di Kecamatan Kota Nopan Harga karet yang 8.500 ini bertahan dari minggu lalu Mereka berharap agar pemerintah segera menaikkan harga karet ini menjadi 15-20 ribu rupiah Sebab harga kebutuhan rumah tangga belakangan ini jauh meningkat Ini dia kita perhatikan aktivitas penjualan karet Yang ada di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal Kondisi harga karet yang minggu ini yang mencapai 8.500 rupiah Memang sangat dikeluhkan warga atau petani karet yang ada di Kecamatan Kota Nopan Dan kondisi ini juga sangat berpengaruh kepada jumlah karet per minggunya Yang dijual petani karet atau warga masyarakat Kota Nopan Ini dia kalau kita perhatikan karet lagi dikeluarkan dari ember Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan Seperti yang kita sampaikan tadi Turunnya harga karet beberapa tahun terakhir menyebabkan warga banyak beralih profesi Mulai daripada merdompeng Kemudian jadi buru lepas Kemudian ada yang mertombang Dan pekerja lain yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Bu, berapa tadi dijual karetnya, Bu? 8.500.000 rupiah Dibandingkan menguang lewat, harga karet ini naik, Bu? Tidak sama Sama Harapan saya biar dinaikkan karetnya Karena tidak ditipat dengan harga terakhir 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 Kita dengan salah seorang ibu penjual karet atau petani karet yang ada di Kecambatan Kotonopan Umumnya mereka berharap agar pemerintah memperhatikan nasib mereka dan menaikkan harga karet ini minimal menjadi 15-20 ribu rupiah Ini kita perhatikan salah seorang pengepul sedang membayar karet hasil jualannya kepada salah seorang ibu Dan ini dia karet yang sudah dijual masyarakat Kotonopan kepada pengepul Harapan petani karet ini untuk naik kembali memang wajar-wajar saja Karena rata-rata di Kecambatan Kotonopan kalau kita perhatikan penyadap karet atau petani karet ini adalah menderes kebun milik orang lain Kalaupun misalnya hasilnya 400 atau 500 ribu per minggunya Maka akan dibagi dua lagi dengan pemilik kebun Maka hasil petani akan mendapat 200 atau 250 ribu per minggunya Yang 250 ribu inilah nanti untuk biaya kebutuhan dalam satu minggu Dan biaya kebutuhan ongkos anak sekolah dan lain-lainnya Jumlah ini tentunya jauh dari cukup Karena belakangan ini harga-harga kebutuhan pokok pun semakin naik Baiklah rakyat-harga sekalian inilah wawancar kita Dengan salah seorang pengepul karet Julhamdi Lubis yang ada di pasar Kotonopan Terkait dengan harga karet per minggu ini Ini kita perhatikan sedang terjadi pembayaran kepada salah seorang ibu Penjual karet atau petani karet yang ada di Kecaman Dalam satu minggu ini 8.500 ribu per kilonya Dibandingkan minggu yang lewat naik atau turun? Harga mendatar, tertahan Apa kira-kira penyebab harga karet ini turun atau mendatar? Pengiriman ekspornya kurang saat ini Harga luar negerinya pun turun juga Kalau dilihat dari siklus harga beberapa bulan yang lewat Saya rasa berat kalau untuk naik Ya pun ada harapan paling naik-naik sedikit Kalau untuk naik jauh saya rasa kurang Baik, reka-reka sekalian itulah tadi hasil wawancar kita Dengan salah seorang pengepul karet Julhamdi Lubis yang ada di pasar Kotonopan Intinya petani karet ataupun masyarakat berharap Agar pemerintah Mengontrol harga karet ini Agar bisa naik menjadi 15 sampai 20 ribu rupiah Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini Ekonomi lagi sulit Dan menjelang puasa Ramadan dan Hari Raidul Pirri Mereka sangat berharap agar harga karet ini Bisa naik karena Harapan satu-satunya Untuk membutuhi kebutuhan rumah tangga Adalah dari hasil karet ini Baik, reka-reka inilah aktivitas penjualan karet yang ada di pasar Kotonopan Ini kita perhatikan saat sedang terjadi tawar-menawar ya Atau transaksi Antara penjual karet dengan pengopul karet yang ada di pasar Kotonopan Baik, reka-reka sekalian itulah yang dapat kita sampaikan Dari pasar relang karet atau pasar penjual karet yang ada di kecamatan Kotonopan Kabupaten Mandelingatal Intinya para petani karet ataupun para penjual karet berharap Semua pihak atau pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah Bisa menaikkan harga karet ini kembali Mencapai harga 15 atau 20 ribu rupiah Hal ini dimaksudkan agar kondisi ekonomi petani karet dapat terbantu Terima kasih telah menonton!